Di situ lokasi wewe gombel yang berwarna hitam Kemudian kalau di depan sini Sebentar Apakah gambar saya ngeblur? Insya Allah di depan sini ini adalah wewe gombel Yang berwarna putih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman bertemu kembali dengan Kang Zi Kali ini saya sedang berada di sebuah lokasi Yang mana lokasi ini tepat di pinggir kali ya teman-teman Di video ini saya mau nunjukin sarangnya Wewe gombel putih Wewe gombel putih Mungkin teman-teman sempat atau pernah mendengar ya Yang namanya wewe gombel Jadi wewe gombel itu adalah salah satu hantu Di Indonesia yang cukup familiar Karena kita sendiri sering banget menjembuainya ya Dengan rupa sosok seorang wanita dengan rambut gimbal Dan pakaian cumpang samping Dengan wajah yang cukup menakutkan Bagus banget ini Dan wewe gombel ini lebih sering tinggal di tempat-tempat yang lembab Seperti halnya dengan makhluk-makhluk gaib lainnya Teman-teman hanya saja Untuk wewe gombel ini Sukanya biasanya di pinggir kali Tapi kalau untuk gaib-gaib yang lain Ini sukanya di tempat lembab Baik itu di kamar mandi Ataupun di rumah-rumah kosong yang sudah Gimana ya Yang sudah tidak terpakai Bentengnya bocor Sehingga di dalamnya lembab Mereka ini seneng banget Khususnya di kamar mandi Karena itulah sampai Agama Islam ini Memberikan perintah Kita berdoa sebelum masuk kamar mandi Karena apa Kamar mandi ini merupakan salah satu tempat yang disukai oleh Oleh jin Oleh setan Kita berdoa sebelum masuk kamar mandi Begitu juga ketika kita keluar Agar kita ini Terhindar dari godaan Jin tersebut Dan di sungai ini Tepat di depan saya Ini kan tikungan ya teman-teman Dari atas sana Ke bawah sini Sampai sini ini kan nikung Belok ke kiri Kotoran apa ini Belok ke kiri Tepat di tikungan sini Ya ini tinggal Sebenarnya di aliran sungai ini Ada dua lokasi Yang pertama kurang lebih sekitar 100 meter di atas sana Ini di tikungan juga Tempatnya lebih serem Karena memang jurangnya ini agak terjal Kemudian Di titik lokasinya ini tumbuh pohon bambu Dari bawah Kalau ini pohon bambu kan di atas semua Cuman kalau yang di atas sana Ini pohon bambunya di bawah Di situ Lokasi wewe gumbel yang berwarna hitam Kemudian kalau di depan sini Sebentar Insya Allah di depan sini Ini adalah wewe gumbel Yang Berwarna putih Wewe gumbel putih lah Gampangnya nyebutnya kayak gitu Kang si kok bisa tahu Apakah Kang si bisa melihatnya Enggak Saya enggak bisa melihatnya Di dalam video ini Saya ingin Meminta bantuan teman-teman Yang mungkin sekiranya indigo Atau bisa melihat sosok gaib Lihat video ini silahkan di terawang Apakah sosoknya ini tertangkap kamera Ini jurangnya longsor Ini kan tikungan Jembatan ke bawah Sekitar 50 meter Ini tikungan lagi Tikungan sungai Disinilah teman-teman Areanya Si dia Si wewe gumbel putih Untuk titik Tepatnya ini dimana Saya kurang tahu Karena sekali lagi Saya ini enggak bisa Melihat Karena itu Saya meminta bantuan Teman-teman Gimana kah titik lokasinya Silahkan teman-teman Katakan lewat kolom komentar Ya teman-teman Ini saya shot Pelan-pelan Dan untuk tumbuhan Yang mendominasi Di area ini adalah Tumbuhan Jenis gambu Om Jawa Bilangnya Peringori Pul bambu Dan makhluk-makhluk Seperti itu kan seneng banget Dengan yang namanya Pohon bambu Karena sering banget Dari dulu itu kejadian Seperti contoh Mungkin teman-teman Pernah mendengar ya Yang tinggal di daerah pedesaan Dulu sering ada kejadian Kadang kalau kita lewat Di tempat sepi Tiba-tiba ada Satu atau bahkan semua Satu kelompok Pohon bambu Ini tiba-tiba rubuh di jalan Menutupi jalan kita Kadang saat kita mau balik Pohon itu berdiri lagi Nah kita lihat Kita mau lewat lagi Dia ambruk lagi Seolah-olah memang Sengaja ngeprank kita Ngerjain kita Itu adalah ulahnya Si gender Wow Biasanya seperti itu Kalau teman-teman berani Dan sempat menemukan Momen seperti itu Nggak usah takut Nggak usah lari Pegang satu bambu Cari tali Ikat salah satu Ujung bambunya Apa yang akan terjadi Dia akan menangis Biasanya bambu yang Seperti itu Abruk sendiri Secara tiba-tiba Bambu itu Buat mainan Insya Allah Buat mainan Anak gender Dia ini suka mainan bambu Ngerjain orang-orang lewat Dan ketika kita ikat Dia akan menangis Minta tolong Untuk dilepas Itu adalah cara kita Memberikan pelajaran Kepada si dia Lokasinya cukup Sahdu ini Memang benar-benar Lembab Karena sepanjang jurang Mulai dari sana Ini banyak sekali Rembesan air Boleh dibilang Apa ya Sumber lah Sebenarnya bukan sumber Hanya rembesan saja Karena memang kecil banget Kayak ini Rembesan ini munculnya Dari bawah Pohon Bambu ini Dari atas sana Sampai kesini Jadi lokasinya Benar-benar lembab Sebenarnya Kalau saya mau turun lagi Di Tingungan sungai Yang itu Yang di depan sana Ini lebih Syahdu lagi Tapi kayaknya Saya cukup disini Menjelaskan yang disini Saja dulu ya teman-teman Sekalian ngasih Apa ya Tujuanku sih Ngasih hiburan Sekalian ngasih edukasi Ke teman-teman Salah satu edukasinya Yaitu tadi Jika teman-teman Ketemu sama Pohon bambu Yang tiba-tiba Ambruk Yaitu tadi Teman-teman disini Ikut penasaran ya Ingin melihat Sosok lokasinya Wwe gombel hitam Disini Yang disini kan Wwe gombel Lokasinya Wwe gombel putih Untuk Wwe gombel hitam Berarti Saya harus Naik lagi Mengikuti Aliran sungai Ini Kurang lebih Sekitar 100 meter Gambarannya Dari sini Sampai jembatan Tadi sekitar 50 Saya naik lagi Kesana Sekitar 50 Yowes Kita kesana ya Teman-teman Ya sekarang ini Saya sudah berada di lokasi 100 meter dari titik awal tadi Jika tadi saya Di bawahnya Jembatan Sekarang saya berada 50 meter di atas Jembatan ya teman-teman Dan inilah Lokasinya Dari sini Kita akan berjalan Kedepan Seperti yang Saya katakan tadi Disini ini Lokasinya Lebih syahdu Karena apa Seperti yang teman-teman Lihat nih Jurang Dengan pemandangan Akar-akar pohon Di tengah jurang Ditambahin lagi Bumbu-bumbu Yaitu berupa Sampah Bekas banjir Syahdu banget Dan yang lebih Membuat syahdu Tempat ini adalah Di balik Pohon bambu ini Disini Ini ada Makam bayi Makam bayi Zaman dulu Ada yang Bayi yang sudah Meninggal berumur Ada yang Keguguran Ada juga Yang masih Berupa Gumpalan Darah Ini disini Ini Makamnya Cukup Boleh dibilang Cukup suci Karena memang Makamnya Bayi Bayi itu Belum punya dosa Jika kita lihat Gugusan Jurang ini Disana Kita akan Menemukan Di pejok sana Itu Ada Segerombol Pohon bambu Yang tumbuh Di bawah Oke Kita mendekat lagi Buat teman-teman Sekali lagi Yang bisa melihat Yang merasa dirinya indigo Silahkan Dilihat Apakah Yang tertangkap Di Kamera Saya Ini teman-teman Seperti yang Saya katakan Tadi Ini adalah Gerombolan Bambu Yang tumbuh Di bawah Sebenarnya Awalnya Ini di atas Tapi karena Longsor Ini lari Ke bawah Saat itu Ada mobil Lewat Di atas Ini kan Jalan Jalan yang jelek Tapi bisa Dilewatin mobil Sampai sini Mobil tiba-tiba Ini macet Dalam hitungan detik Dan saat itu Pula Orang yang berada Di sampingnya Pengemudi Di sampingnya Sopir Ini teriak Sampai akhirnya Sosok Yang membuat Mobil itu Macet Turun ke bawah Kesini Arahnya kesini Dan setelah Kita telusuri Ternyata Memang tinggalnya Itu disini Sekali lagi Inilah Lokasinya Wewe gombel Hitam Jadi Wewe gombel Itu ada yang Hitam Ada yang Putih Jika kita Bayangkan Kita kasih Gambaran Kayaknya Lebih serem Yang Hitam Karena Ya tahu Sendiri Apapun Kalau warnanya Hitam Itu Menyeramkan Kecuali saya Kalau saya kan Hitam manis Ketika saya Meninjakkan kaki Di sungai ini Sebenarnya Dari bawah Tadi Saya menjadi Ingat Ini ya Teman-teman Salah satu Komentar Saya pernah Menonton Videonya Youtuber Juga Yang saat itu Mengangkat Atau sedang Vlog Di Alas Ketonggo Salah satu Komentar Saat saya Cek Dia ini Mengatakan Kalau jalur Sungai Alas Ketonggo Itu dia Melihat ada Energi Pernah Dilewati Atau Ada Ular Besarnya Disini Saya tambahin Insyaallah Sungai ini Adalah Jalan Rayanya Jika Jika ini Lebih Jelasnya Jadi Begini Mungkin Ular Besar Yang Dilihat Oleh Salah Satu Orang Yang Berkomentar Itu Ular Besar Yang Ada Di Alas Ketonggo Sana Ini Masih Ada Hubungannya Dengan Gunung Lawu Makhluk Gaib Ini Kan Sama Persis Dengan Kita Terkadang Saat Mereka Ada Hajatan Ada Acara Apa Undangannya Dari Mana Salah Satu Rombongan Dari Gunung Lawu Saat Menuju Ke Alas Ketonggo Berupa Ular Besar Ini Insyaallah Lewatnya Disini Pernah Lewat Di Sungai Ini Memang Ini Adalah Jalan Rayanya Jadi Dari Gunung Lawu Sana Turun Melalui Sungai Ini Kebawah Terus Sampai Akhirnya Ketemu Dengan Sungai Dong Sambi Yang Saat Saya Mereview Itu Bidan Membantu Persalinan Orang Yang Melahirkan Itu Dong Sambi Dari Situ Terus Kebawah Sampai Akhirnya Ketemu Dengan Alas Ketonggo Sana Kalau bahasanya Om Hao Adalah Residual Energi Energi Yang pernah Terjadi Di suatu Tempat Bisa Kita Lihat Itulah Apa Yang Saya Ceritakan Ini Tadi Sungai Ini Pernah Untuk Lewat Atau Menjadi Jalan Rayanya Ular Besar Saat Datang Atau Menghadiri Acara Di Alas Ketonggo Entah Beliau Ini Menghadiri Ataukah Pulang Dari Gunung Lawu Saya Tidak Tau Tapi Saya Lebih Yakin Bahwa Beliau Ini Adalah Menghadiri Acara Di Alas Ketonggo Untuk Tinggalnya Sendiri Di Gunung Lawu Sana Jika Teman-teman Mendengarkan Cerita Saya Ini Mengatakan Atau Berkomentar Bahwa Saya Ini Terlalu Dalam Berhalusinasi Monggo Silahkan Karena Di Dalam Video Ini Apapun Yang Saya Ceritakan Saya Tidak Memaksa Teman-teman Ini Untuk Percaya Dengan Apa Yang Saya Sampaikan Teman-teman Percaya Alhamdulillah Tidak Percaya Ya Monggo Karena Apa Jika Teman-teman Ini Meminta Saya Membuktikan Jujur Saya Tidak Bisa Membuktikan Secara Realnya Karena Kebanyakan Orang Sekarang Ini Minta Contoh Atau Minta Bukti Secara Real Padahal Antara Gaib Dan Nyata Ini Bertolak Belakang Ya Karena Yang Gaib Kita Harus Kembali Kepada Keyakinan Kita Masing-masing Seperti Hanya Dengan Keberadaan Tuhan Keberadaan Allah Yang Sifatnya Ini Gaib Jika Kita Yakin Jika Kita Percaya Kita Tanpa Harus Mengeluarkan Dimana Tuhan Dimana Allah Seperti Apa Allah Kita Sudah Yakin Kita Sudah Percaya Karena Itu Yang Namanya Ilmu Yakin Ini Adalah Ilmu Utama Oke Teman-teman Saya Rasa Cukup Sekian Ya Vlog Hari Ini Kita Sambung Lagi Di Lain Waktu Insya Allah Saya Akan Menunjukkan Lokasi Lokasi Lain Lagi Yang Ada Di Tetap Di Area Alas Ketonggo Sekalian Saya Mau Ngasih Edukasi Jadi Teman-teman Yang Tadinya Tidak Tau Menjadi Tau Yang Tadinya Tau Lupa Menjadi Ingat Itu Tujuan Saya Mayar Oke Teman-teman Saya Rasa Cukup Sekian Terima Kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh